Hai, gue Rosaline. Hari ini gue mau memperkenalkan salah satu restoran di Shah Establishments. Tepatnya di dalam Hotel Monopoly, namanya Neighborhood. Karena simply goods akhirannya, jadi kita kan kolaborasi dengan goods, jadi ini merupakan kolaborasi identitas juga, Monopoly sebagai friendly neighborhood hotel, dan juga kita kolaborasi dengan goods, makanya namanya Neighborhood. Kalau untuk makanan sendiri, kita gampang sih. Easy, comfort food, with a twist. Jadi, some of the menu are American influence, some of the menu are Indonesian influence, dan kita ada beberapa pilihan light bites juga di luar dari main course-main course Indonesian dan American tersebut. Menu by selling kita itu ada oxtail kebully. Oxtail kebully itu curry rice basmati yang digoreng, lalu di on the side ada oxtail yang juga porsinya royal dibumbui oleh curry. Untuk, gue sharing dari appetizer dulu ya, jadi dari appetizer kita ada yang paling rekomen itu tomato soup with grilled cheese. Jadi itu bukan sekedar cuma tomato soup aja, tapi di dalamnya itu ada roti yang ada grilled cheese-nya juga, jadi itu melted semua di dalam satu bowl, jadi sebuah comfort food buat customer yang datang. Lalu, kita juga ada flat bread series, jadi itu flat bread itu semacam pizza yang bentuknya kotak. Nah, kita punya oven khusus untuk membuat series flat bread tersebut, nanti juga akan diperkenalkan lebih lanjut. Jadi, apa sih yang pengen disampaikan oleh neighbor goods sendiri buat para penikmatnya gitu loh, kayak dalam sepiring course neighbor goods itu akan ngasih apa sih secara personal ke customer? Pesan kita sih kalau, if you wanna eat something, just eat what you're feeling comfortable about, dan itu bisa lo temuin di neighbor goods. Jadi, menu-menu kita tuh familiar, semuanya easy to enjoy, gak pake ribet lah ibaratnya, tapi kita juga memberikan sentuhan personal yang semua menu itu gak ada di tempat lain juga. Contohnya, misalnya kita punya spaghetti, taliwang, prawn. Nah, itu kan kita meng-combine, fusion, comfort ingredients dari taliwang, bumbu bali digabungkan dengan spaghetti. Nah, contohnya seperti itu. Kalau dari hotel sendiri, kebetulan memang hotel monopoly trafficnya masih tinggi ya, walaupun sedang covid seperti ini. Nah, kita juga sebisa mungkin accommodate breakfast, lunch, dan dinner tamu-tamu hotel kami. Dan juga karena kami ada program WFH, work from hotel, jadi tamu-tamu yang booking WFH biasanya lunch di sini juga. Nah, itu strategi kita sih. Nah, untuk menambah enjoyment lagi di neighbor goods, kami ada program wine hour, itu free flow wine, senilai 200 ribu per orang. Tuh, untuk sore-sore. 200 ribu tuh ya. 200 ribu seorang untuk chill-chill sore lah, habis kerja, habis ngantor, pusing. Nah, kita ada free flow wine. Nah, kenapa kita perbanyak sitting-sitting yang dekat ke jendela, itu karena behavior orang-orang sekarang lebih prefer something yang lebih outdoorsy, lebih sirkulasi udaranya lebih enak, lalu dapat cahaya matahari. Jadi, mungkin aku pun juga merasa lebih nyaman untuk pergi ke tempat yang sirkulasinya itu bagus, sehingga makin jauh dari resiko penularan covid. Rencananya ke depan kalau kondisi sudah membaik, kita mau kolaborasi dengan beberapa pelaku industri kuliner muda lah ya, kayak chef muda, dan juga beberapa FNB-FNB lokal di Jakarta maupun di luar Jakarta. Ya, tapi namanya belum bisa disebut gitu. Buat yang nyari tempat untuk nyantai dan juga hangout sama temen-temennya, mau dining, sampai produktif kerja, dari pagi hingga late, boleh datang ke Neighbor Good, tepatnya di Hotel Monopoly, Jalan Taman Kemang No. 12, Jakarta Selatan. Terima kasih. Terima kasih.